Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Rahayu salam sejahtera bagi kita semua insyaallah bareng rahmatan kerjaan bagi kita semua kali ini Mbak 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 ingin membedah tentang unsur goib atau unsur alami atau unsur kegoiban yang ada di dalam diri manusia apa apa saja boleh Nah kita bahas ya pertama unsur kegoiban dari dalam diri itu sebenarnya ada empat golongan nah empat golongan itu apa saja tambah nah kita bahas satu-satunya nah unsur pertama adalah unsur sejati nah dikatakan unsur sejati ini karena ini adalah bawaan dari manusia kelahirnya yang dinamakan dengan sepulur papat kalimau pancar yang disini adalah saudara sejati manusia yang memang disini bisa dimobilisir dan bisa digunakan dalam kita memiliki keperluan termasuk diantainya adalah keilmuan nah ini sudah kita baca sebelumnya ya tentang setelah papat kalimau yang mau pancar jadi ada rehrah rohre atau abang irang kuning putih saudara kita dua itu adalah malaikat yang kedua itu adalah khorin ya misalkan khorin atau mungkin adalah sedulur kita dari bangsa jin nah apa itu jin yang kali itu adalah sedulur kita waktu dari awal nah tapi apakah itu seperti zat memang dikatakan untuk itu makhluk lain nah karena itu adalah zat yang membawa yang mengikuti kita dari akhir maka itu dikatakan sebagai unsur sejati manusia atau mungkin sedulur oleh manusia nah itu terus bagaimana mengaktifkannya mbak mengaktifkannya adalah kita sering puasa beton selalu nyebut memberikan perawatan dan makanan nah ini makanan ria berupa doa atau al-fatihah atau mungkin kiriman doa pada hari lahir kita dan beton kita otomatis unsur gaib ini yang dinamakan steward papat kalimpah pancar ini akan setian jangkung setia membantu kita sebagai pancar dari manusia itu sendiri dalam menaksanakan hajatnya nah itu leh yang kedua adalah unsur dari lelur atau keturunan atau naso nah ini sering sekali ketika orang itu memiliki tidak merasa dan mereka apa-apa tahu-tahu kok bisa ini bisa itu bisa melakukan ini bisa mengambil itu bisa menembus ini menembus itulah ini biasanya ada namanya unsur keturunan usur keturunan ini bisa dikatakan ilmu keturunan ataupun khotam keturunan ataupun leluh keturunan atau mungkin dari ilmu nasok nasok ini adalah sehingga keturunan dulu leluh kita itu memiliki suatu suatu ilmu atau dikatakan dengan makhluk lain yang sifatnya sebagai khotam ilmu ataupun sebagai penjangkung jauh itu adalah yang melindungi dari sidaftra dan akhirnya setelah beliau ini meninggal nurun ke anak putune nah itu yang namanya ilmu keturunan berarti makhluknya bagaimana mengaktifkannya sudah kita bahas dulu adalah kita sering puasa dan nanti biasanya ketika kita peka kita melatih kepekaan kita biasanya mereka akan memberikan kunci agar bisa menyatu dan bisa digunakan nah itu le nah ini yang ketiga yang ketiga adalah unsur gaib yang berasal dari pengisian atau mungkin dari lelaku ya berarti ini dari luar ya nah ini ini seperti apa Mbah biasanya ada pengijasahan pengisian ilmu atau mungkin lewat penggemblengan lewat orang lain ya biasanya ketika kita melakukan keilmuan kita mengguruh atau mungkin lewat kiai ulama atau mengkombok atau mungkin romo ya untuk kita ingin membukaan keilmuannya maka dimasukkanlah atau mungkin diwajang lagi pedas unsur lain dari dalam diri dari dalam diri ya dan dimasukkan nah biasanya seperti itu dan ilmu itu apakah itu permanen Insyaallah jika kita bentuk tataran lagu nih itu masih permanen bahkan nanti menurun nggak ya bisa diwariskan ke anak putu nih Nah apa terlepasan itu benar tidak Allah alam tetapi namanya ilmu itu seperti itu nah itu dari unsur luar leh terus yang keempat energi goeb atau mungkin si sumber gaib lain yang ada dari dalam tubuh kita adalah unsur peran alam loh peran alam ini mungkin dalam bahasa lain mungkin bahasanya beda tapi bahasa lebih sering menyatakan sebagai peran alam karena alam lah yang memilih beliau yang siap dijanggungi ataupun sebagai wadah nah ini ini peran alam nih jadi kita tidak minta tidak ada unsur leluhur tetapi ini ada namanya peran alam atau mungkin sebagai kita sudah disiapkan secara ginaris nah ini nih nah ini pun masih dipacah di dua ya nah peran alam ini ada dua yaitu karomah karomah sebagai ilmu yang tidak kita minta ataupun bonus sebagai bonus keimanan yang kedua adalah wahyu rojo ataupun wahyu kedaton atau mungkin sebagian baru ya kalau orang johon jenengin baru dari itu adalah wahyu kamulyan yang tibu-tibu kepada seseorang dan nantinya orang itu memiliki kelebihan baik nanti pangkat derajat semat eh ketenaran populartas ataupun yang bisa dikatakan sebagai orang hebat yang memiliki kelebihan di dalam perjalanan hidupnya nah itu namanya adalah nendaru atau mungkin peran alam ataupun kewahyun atau mungkin yang dikatakan sebagai ketiban apa namanya ketiban baru ya kewahyun kalau orang Jawa seperti itu nah peran alam ini tadi sudah jelas ya kalau ada dua ini bisa dua antara karomah dengan kewahyun tadi kalau karma ya memang sudah benar itu sebagai bonus keimanan atau mungkin ketakuan atau mungkin ada kembelengan karena keimanan kita kepada kursi Allah atau mungkin ketakuan kita tetapi peran alam ini adalah ginaris yang sudah disiapkan oleh alam bahwa nanti ada orang yang tidak ada hubungannya dengan apapun nanti cemondok jadi akan menjadi wadah atau mungkin menjadi tempat untuk suatu hal yang sepotnya besar nah ini nih nah itu sering banget kayak orang enggak bisa papa begitu dapet wahyu ceplot terus ngopo 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 itu namanya wahyu kewahyun atau mungkin ketibadarlu atau mungkin wahyu kedatangan 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 itu namanya ada kemimpinan nih nah itu dari keempat usur tadi sebenarnya yang hebat yang mana nah itu kesemua itu tidak ada yang hebat yang hebat adalah Gusti Allah sebagai pemilik skala kegaiban, sumber skala kegaiban dan asal mula skala kegaiban itu semua adalah pemberian darinya yang sudah digariskan dan sudah diizinkan untuk menjadi unsur pembentuk dari sisi kegaiban kita nanti akan kita bahas tentang pengaktifan semuanya penyelarasan semuanya dan tanpa memandang kesyirikan atau mungkin pulih hati dan unsur agama karena ini adalah metode yang dikatakan sebagai metode penyelarasan nah itu sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati